Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pagi yang indah disini Terima kasih pada Bapak Ibu dan rekan semua Yang telah mau mendengarkan dan melihat sesi presentasi kami Tentang program terbaru kami dari Nasi Jopak Akademi Namanya Muslim Girl Code Yaitu seorang coach yang akan membantu pertumbuhan seorang muslim Sebelumnya kami ceritakan siapa kami dulu Kami Yayasan Jopak Berdiri tahun 2015 Kurang lebih sudah ada 6 tahun lah kami berdirinya Nama pertama kali nama kita adalah Yayasan Jopak Kita fokus di nama Jopak Kemudian beberapa saat karena kami di Jopak itu Lembaga sebuah daya masyarakat Fokusnya membantu teman-teman Sudara kita tunai itu dan buopak Untuk tumbuh dan berkembang Jadi kami banyak memberikan Men-sosialisasikan awal kami berdiri adalah Bagaimana berpikir Dan melakukan sesuatu basisnya adalah level Kita sebutnya dengan Tauhid Thinking Frame Atau berpikir dalam lingkanya Tauhid Nah kemudian masuk ke 2020 saat COVID Kami merubah cara kerja kami Karena kali ini kami melihat banyak orang bermasalah secara ekonomi dan makanan Sehingga kami fokus kepada makanan Jadi konsep yang awalnya kami adalah Pendidik melaju orang Dan itulah cara kerja kami Cara kerja kami cari dana Jadi cara kami mencari dana Tidak lagi menggunakan minta-minta Karena kami punya binaan Jadi kami mengajarkan mereka untuk tidak minta Jadi kami lebih banyak berjual-beli Atau dagang istilahnya Atau yang kami dagangan Kami tidak dapat banyak pengadakan pelatihan Pelatihan pengembangan diri Dengan cara ini kami akan mendapatkan dua hal Pertama Dapetin dana dari kegiatan pelatihan Untuk kegiatan operasional kami Yang kedua kami berkesempatan untuk mendidik umat Dengan berbagai macam Ilmu pengembangan diri Pertama kali kami hadir Kami mengadakan pelatihan Neuro-linguistic programming Bahkan kami mengembangkan genre baru Namanya psikokreativity Bersama kawan-kawan Berbagai macam pendidik Pelatihan Trainer Serta juga para psikolog Bahkan salah satu penggagasnya adalah Psikolog Kami beram almarhum Bapak Abdul Mana Beliau adalah angkatan ketiga umat Pelatihan psikologi Dan menarik Karena ilmu psikokreativity Termasuk Teknik Neuro-linguistic programming 50 jam Yang mungkin setara dengan Bapak Ibu yang pernah belajar di luar Itu teknik kami Dan kami mengadakan pelatihan Sifatnya sosial Jadi kadang-kadang hanya infa Kadang-kadang ada mentapan harga Untuk operasional Dan dananya digunakan Untuk kegiatan sosial Kemudian kami sekarang berubah menjadi Nasi Zoka Akademi Jadi kami Mengajarkan Memberikan pelatihan Dananya akan digunakan Untuk kegiatan Pemberian makanan buat wakwah Jadi kami saat membantu Cuna Nutra Dua yang kami kerjakan Membantu pola pikirnya Agar mandiri Yang bisa ada yang sama Saat merajakan usaha Kami juga Memberikan makanan Bukannya Tuna Nutra Dua apa sekitar kami Kantor kami di Jari Waringin Dan sekarang di 2022 Kami punya Misi mendirikan food bank Jadi mengubah Kantor kami Menjadi food bank Gedung food bank Gedung lantai tiga Target kami ada itu Menjadikan semua makanan Sebagian buat sekretariat Kawan-kawan Tuna Nutra Dan sebagian buat Pengembangan ekonomi syariah Karena mau tidak mau Kalau bicara makanan Tidak mungkin orang akan Terus bergantung pada kita Jadi kita Dibutuh kemudian ekonomi Di situ juga Bajar dari arah kami Untuk menyelesaikan tantangan umat Jadi Kami adalah lembaga Sewadaya masyarakat Bukan lembaga pelatihan Itu harus dikelirin Karena banyak mengira Kami itu lembaga pelatihan Karena kami sangat sering Adakan pelatihan Jadi sebenarnya Bukan pelatihan Yang kami kejar Yang kami kejar Sambil melatih orang Kita mendapatkan dana Dana operasionalnya Dana hasil kegiatan pelatihan Digunakan untuk Kegiatan kemanusiaan kami Dan itu tentang kami Jadi Mulai 2022 Kami berubah menjadi Nasi Soka Akademi Dan itu Isinya adalah Pelatihan Dan dana yang digunakan Untuk kegiatan Pembinaan Jurnal Netra Kegiatan sosial Maupun kegiatan Pembagian makanan Dan doakan kami Di 2022 ini Kami jalan dana Dalam berbagai macam Untuk bisa Mendirikan putih Di Sekediatif Waringin Bekasi Seketirian kami Nah Salah satu program Yang sedang kami gagas Adalah Mencetak Para pembina umat Yang kita sebut dengan Muslim Jadi Kami terkesan Atau teringat Gerakan dakwah Di tahun 80-an Yang Di-properi oleh Ustadz Al-Makrum Ustadz Al-Makrum Abdullah Dia akan membentuk Small-time empowerment circle Dan disitulah Banyak orang Tercerahkan Banyak orang-orang Bekas Sekarang ini Bekas Kenapa bekas Karena pengajiannya Berubah menjadi partai Ya Agak sangat Tidak menyayangkan Tapi Gerakannya menjadi Berubah orientasi Dan lebih ke gerakan partai Dulu kami Kepitah mengaji Adalah Benar-benar ingin Membuat perubahan Dan gerakan kami Gerakan yang viral Gerakan estafet ilmu Sebenarnya Karena Dari satu Orang Membina lima Orang Atau bahkan Sepuluh orang Dari sepuluh orang Nanti membina lagi Menjadi lima Dan terus Akibatnya Saat ini Result Dari sebuah partai Ini Sebenarnya Menjadi Dominar Menjadi Banyak Karena Terjadi Tahun 82 Dan mudah-mudahan Tetap konsisten Berlantai Ke sana Dan Modelnya Akan kami Gunakan Untuk membuat Perubahan umat Pencerahan umat Dengan mencetak Para coach Atau para pembina Namanya Muslim Low Coach Nah Kita sekarang Bicara tentang Coaching dulu Prestasinya Ada Di Intensional Sudah cukup Sangat Diakui Dari Tahun 97 Bahkan Survey International Personal Management Association Mengatakan Bahwa Pelatihan Komunikasi Dengan Coaching Jadi Saya Sendiri Trainer Di Corporate Beberapa Banyak Corporate Yang Kita Isi Dan Kita Sering Memberikan Pelatih Dan Ternyata Kalau Pelatihan Digabungan Dengan Coaching Peningkatannya Sampai 88% Luar biasa Jadi Orang Memang Trainer Dengan Coach Itu Sebenarnya Memberikan Dampak Sini Kemudian Di Tahun 2004 Agile Technology Line Of Strategic Leadership Berdasarkan Kera Pengasahnya Dari Situ Lebih 100 Manager Nyewa Coaching Jadi Mereka Di Hire Oleh Coach Dan Mereka Meningkatkan Kinerjanya Di Dalam Memimpin Tim Dan Banyak Ada Metropolitan Life Insurance Juga Sama Kemudian Coaching 500 Perusahaan Bagus Yang Masuk Dan Peningkatannya Juga Signifikan Dan Coaching Berperan Sangat Signifikan Nah Bapak Ibu Materi Yang Kita Tiga 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 Bahkan Empat Hari Dapat Sertifikat Dan Sebagainya Menurut Kami Itu Bagus Sayangnya Kurang Dalam Kalau Kita Mau Jadi Profesional Coach Bagaimana Yang dikembangkan oleh Para Coach Interasional Kita Perlu Kompeten Di Dalam Kita Perlu Melatih Diri Kita Dan Kita Perlu Mengaplikasikan Dengan Maksimal Agar Kita Bisa Menjadi Coach Yang Berpengalaman Coach Yang Pantas Dihargai Mahal Coach Yang Mempunyai Keperjayaan Diri Tinggi Dalam Banyak Tempat Jadi Dia Mau Kami Bangun Jadi Pertama Profesional Coach Jadi Mereka Akan Berpraktek Secara Profesional Secara Komersial Dan Profesional Satu Yang Kedua Di Sisi Lain Kami Nanti Akan Meminta Para Alumni Membentuk Namanya The Empowerment Circle Atau Lingkaran Kajian Kajian Untuk Pencerahan Jadi Dulu Seperti Yang Tadi Sebutkan Dulu Di Setiap Masjid Di Setiap Surau Itu Ada Lingkaran Lingkaran Dimana Ada Satu Pemina Yang Akan Membina Beberapa Orang Kemudian Nanti Dari Orang Itu Kemudian Akan Membuat Circle Sendiri Dan Circle Circle Dipimpin Alas Satu Pemina Jadi Akan Bapak Ibu Pahami Bahwa Kita Selaku Muslim Sebenarnya Muslim Mayoritas Kita Termasuk Berada Dalam Kondisi Anomali Anomali Itu Mayoritas Dikendalikan Oleh Minoritas Dan Itu Ada Di Inisia Kita Tahu Kita Memegang Hampir 80 Sampai 90 Persen Kumat Islam Di Inisia Tapi Perannya Sangat Minimal Sekarang Dana Uang Beredar Dikuasai Oleh 5 Persen Orang 90 Persen Orang Dikuasai 5 Persen Orang Jadi Kita Kemungkinan Hanya Memperlukan Yang 10 Persen 5 Persen Orang Kita Tahu Bicara Sembilan Naga Dan Sebagainya Memainkan Peran Di Dalam Ekonomi Kita Pertanyaannya Musibnya Kemana Kemana Kita Berkifrah Kemana Kita Bergerak Kita Tidak Tau Yang Jelas Kita Menjadi Objek Menjadi Sapi Perah Karena Kita Yang Menjadi Klien Mereka Kita Membeli Barang Mereka Tapi Kemudian Kita Tidak Tidak Ada Inisiatif Disitulah Kemudian Kita Butuh Seorang Coach Untuk Membuka Mata Membuka Pikiran Kita Mampu Bergerak Termasuk Menyelesaikan Ekonomi Kita Jadi Selama Ekonomi Kita Dikulau Dengan Siti Meribawi Seperti Indonesia Kita Tidak Akan Pernah Mampu Yakin Bahwa Kita Tidak Menang Dengan Allah Dan Rasul Yang Di Dalam Ayat Sudah Disebut Tiba Itu Diperlangi Allah Dan Rasul Artinya Setiap Hari Kita Membuka Allah Dan Rasul Gimana Caranya Kita Hidup Dalam Sebagai Tahun Tiga Tahun Kita Terpaksa Tapi Kita Bergerak Membuat Perubahan Sehingga Kalaupun Kita Dipanggil Allah Kita Berada Di Dalam Kondisi Sedang Memperjuangkan Jadi Posisi Kita Dimana Nanti Kita Sedang Berjuang Atau Kita Sedang Menikmati Sistem Libawi Itu Menjadi PR Kita Semua Dan Kita Butuh Seorang Pemina Untuk Mencerahkan Umat Dan Sama-sama Bersinergi Membuat Perubahan Dan Disitulah Butuh Seorang Pemina Untuk Sama-sama Mencerahkan Karena Bapak Ibu Namanya Kebangkitan Selalu Dimulai Dari Kebangkitan Manusia Dan Ketika Bicara Manusia Kita Bicara Pikirannya Dalam Islam Kita Bicara Kolbunya Dengan Membangun Memasukkan Data Ke Dalam Kolbu Sebanyak Mungkin Dengan Dada Tercerahkan Maka Tindakannya Mending Tercerahkan Dan Insya Allah Mengubah Perubahan Secara Overall Secara Semua Jadi Muslim Glow Kota Punya Dua Tujuan Mencetak Professional Coach Yang Kompeten Dan Profesional Dengan Red Tinggi Yang Kedua Mencetak Pada Pemina Umat Yang Nantinya Akan Mengembangkan Gerakan Empowerment Circle Muslim Empowerment Circle Itu Yang Kita Bangun Dan Itulah Tujuan Kami Ingat Sekali Kini Tadi Kami Jelaskan Sokah Bukanlah Lembaga Pelatihan Sokah Dan Lembaga Pemberdayaan Umat Jadi Setiap Pijatanya Selalu Ada Misi Kebangkitan Umat Dan Itulah Misi Kami Misi Kami Selalu Bergerak Kebangkitan Umat Melalui Pikiran Kebangkitan Umat Melalui Interpol Jadi Jihad Intelektual Jihad Berpikir Karena Dari Itu Kita Paham Bahwa Hasil Itu Selalu Didapat Insya Allah Selain Karena Takdir Tindakan Itu Setelah Bermula Dari Pola Pikir Merubah Pola Pikir Insya Allah Merubah Tindakan Insya Allah Merubah Hasil Sekarang Kita Bicara Tentang Coaching Kita Bicara Manusia Kita Akan Mendekati Menggunakan Pendekatan Neuralist Programming Atau NLP Jadi Cara Berpikir Kita Bapak Ibu Ada External Event Jadi Event Dan Luar Masuk Ke dalam Pikiran Di Proses Dan Kemudian Output Adalah Behavior Kita Akan Masuk Ke Behavior Jadi Apa Yang Mau Kita Lihat Apa Yang Kita Lihat Orang Itu Down Orang Itu Stress Orang Itu Bahagia Dan Sebagain Itu Adalah Behavior Output Dari Sebuah Input Dan Proses Lalu Pertanyaannya Adalah Perubahannya Dimana Terjadi Perubahannya Terjadi Di Dalam Pikiran Di Dalam Proses Berpikirnya Bukan Di Input Input Sudah Gak Bisa Kita Kenal Karena External Event Jadi Yang Kita Kejar Adalah Proses Perubahan Di Dalam Pula Pikir Dan Di Dalam Pula Pikir Yang Paling Penting Di Dalamnya Adalah Kita Pahami Berpikir Itu Berdialog Pertanyaan Akan Memantik Pertanyaan Kualitas Akan Memutukan Jawaban Kualitas Pertanyaan Yang Low Kualitas Kualitas Tendak Akan Memutukan Jawaban Kualitas Tendak Nah Ini Terjadi Di Bukunya Robert Kiyosaki Dia Mengatakan Dia Pernah Membawa Orang-orang Miskin Itu Ke Tempat Elit Di Amerika Kemudian Disebar Mereka Suruh Lihat Setelah Selesai Kemudian Robert Menanyakan Apa Yang Anda Tanyakan Pada Diri Anda Mereka Mengatakan Bagaimana Mungkin Saya Punya Rumah Seperti Ini Dengan Nada Yang Down Maka Jawabannya Adalah Tidak Mungkin Semakin Rendah Kualitas Secara Bertanya Kita Menghasilkan Jawaban Tidak Berkualitas Tapi Kemudian Minggu Depannya Robert Mengajak Anak Milenial Yang Sedang Cari Duit Kemudian Sama Dilihatin Rumah Elit Kemudian Dikanya Lagi Apa Yang Anda Lihat Dengan Rumah Ini Apa Yang Anda Katakan Pada Diri Anda Maka Anak Anak Muda Ini Mengatakan Bagaimana Caranya Agar Kami Busa Punya Rumah Seperti Ini Yang Satu Down Yang Satu Mencari Ide Jadi Cara Bertanya Kita Akan Memancing Pikiran Kita Dan Pekiran Kita Akan Diproses Pekiran Dan Memancing Jawaban Dan Jawaban Ini Akan Jadi Tindakan Kita Berikut Jawaban Yang Rendah Kualitas Akan Menghasilkan Tindakan Yang Rendah Kualitas Dan Disinilah Coaching Berperan Coaching Itu Mengintervensi Cara Berpikir Kita Mengintervensi Dialog Internet Kita Dengan Pertanyaan Yang Powerful Agar Kita Bisa Memilih Tindakan Yang Efektif Karena Begini Bapak Ibu Sebelum Kita Bertindak Ada Kita Berpikir Dalam Ini Saya Respon Apa Ketika Kita Menggunakan Pertanyaan Berdaya Maka Respon Kita Respon Berdaya Karena Begitu Ditanyakan Bagaimana Mungkin Saya Punya Rumah Seperti Ini Jawabannya Gimana Caranya Dengan Nada Yang Maka Yang Muncul Ide Jadi Pikiran Kita Sangat Bergantung Pada Pertanyaan Yang Dianjukan Dan Disitilah Coaching Mengajak Klien Untuk Melakukan Evaluasi Kembali Terhadap Tindakannya Melalui Perpikirnya Melalui Dialog Internal Agar Pertanyaan Internal Agar Terjadi Dianjukan Yang Berubah Itu Semua Kita Sebenarnya Inner Game Nah Kita Cerita Coaching Itu Bermula Dari Seorang Yang Bernama Timothy Galway Jadi Dia Mempropulirkan Coaching Sehingga Dia Menulis Buku Inner Game Of Dia Sebenarnya Guru Olahraga Jadi Bukunya Ada Inner Game Of Tenis Inner Game Of Goal Inner Game Of Dan Sebenarnya Kemudian Dia Mengajak John Whitmore Untuk Mempopulirkan Dan Menyebutnya Mereka Dengan Kata Coaching Dan Bersama John Whitmore Mereka Membuat Buku Namanya Coaching For Performance Ini Menjadi Acuan Daripada Coach Teru Dunia Buku Coaching For Performance Yang Pertama Dan Menjadi Pedoman Bergerak Menjadi Berbagai Macam Ide Dan Akhirnya Menjadi Sebuah Proses Coaching Coaching Itu Apa Sebenarnya Coaching Itu Kalau Di Dalam Perjalanan Di Luar Kota Di Bis Antarkota Di Eropa Bis Antarkota Namanya Coach Sport Artinya Bergerak Kedepan Jadi Di Dalam Coaching Orang Tidak Peduli Apa Yang Terjadi Di Belakang Yang Mending Mau Kemana Dan Seorang Coach Memilih Klien Menuju Kesan Melalui Pertanyaan Melalui Pertanyaan Untung Maksim Jawaban Yang Berkuat Jadi Lima Kegiatan Coaching Pertama Adalah Melihat Kondisi Hari ini Understanding Kondisi Jadi Kalau Anda Hari ini Punya Uang Atau Penghasilan 100 Juta Sementara Penghasilan Cuma 10 Juta Pertanyaannya Bukan Tentang Mungkin Apa Enggak Pertanyaannya Adalah Berapa Sekarang 10 Juta Berat Kurang 90 Juta Kemudian Kita Diskusi Bagaimana Bidit Kita Bagaimana Kejakinan Kita Ngejar 90 Juta Langkah Kedua Adalah Mengundang Pertanyaan Memancing Klien Berpikir Dan Menemukan Jawabannya Jadi Coaching Itu Enggak Ngajarin Ini Yang Membedakan Coaching Dengan Consultant Coaching Dengan Mentor Kalau Seorang Mentor Itu Berbagi Pengalaman Kalau Consultant Mengajakan Sesuatu Untuk Klien Kalau Terapis Itu Berhubungan Dengan Masa Lalu Sementara Coaching Itu Berhubungan Dengan Masa Depan Jadi Apapun Masalah Lalu Anda Ambil Pelajarannya Sudah Berangkat Kedepan Kemudian Tiga Coaching Itu Adalah Menuntun Jadi Tiga Itu Sebenarnya Menentukan Goal Setting Menentukan Arah Tujuan Sesi Coaching Nama Kemana Jadi Kemudian Mereka Memimpinnya Menuju Kedepan Yang Empat Adalah Coaching Itu Memastikan Proaktif Dan Selalu Berada Dalam Kondisi Positif Apapun Mungkin Bagi Kita Apapun Mungkin Jadi Coaching Ada Orang Sekarang 5 Juta Ini Dapat 100 Juta Mungkin Enggak Sangat Mungkin Pertanyaannya Anda Percaya Enggak Dengan Goal Itu Dan Apa Yang Percaya Percaya Pada Goal Yang Kelima Namanya Build Accountability Jadi Coaching Itu Selalu Membuat Program Dan Membuat Alat Ukur Dan Memastikan Si Coaching Atau Kliennya Adalah Mengerjakan Atau Bisa Mengukur Hasilnya Jadi Mengapa Kalau ada Suatu Tugas Tidak Dikerjakan Maka Kita Berdiskusi Apa Yang Membuat Seorang Coaching Coaching Tidak Menjalankan Tugasnya Ada Apa Apa Tantangannya Dan Coaching Bersama Sama Coaching Menyelesaikan Tantangan Yang Ada Oke Sekarang Kita Bicara Tentang Coaching Sejarah Coaching Di Indonesia Sebelum Action Coach Tahun 90-an Ada Sukses Motivasi Internasional Paul Getty Dan Beberapa Orang Mengembangkan SM Cuma Belum Begitu Berkembang Sampai Datang Action Coach Di Tahun 2002 Action Coach Seorang Business Coach Membina UKM Dan Banyak Memfokuskan Diri Pada Business Coach Jadi Kalau SM Lebih Life Coach Dia Fokusnya Ke Business Coach Business Coach Artinya Mereka melakukan Coaching Untuk Para Pebisnis Para Pebisnis Ini Dari Amerika Kalau Action Coach Dari Amerika Cuma Basisnya Di Australia Orang Australia Yang Basisnya Di Amerika Kemudian Ada Juga Coaching Asia Coaching Asia Coaching Asia Ini Adalah Dari Malaysia Tapi Yang Punya Orang Kanada Kemudian Perwakilan Dari Sertifikasi Coach Dari Amerika Masuk Ke Indonesia Namanya ICF ICF Adalah Salah Satu Lembaga Sertifikasi Untuk Coaching Jadi Kalau Orang Coaching Begitu Selesai Di Sertifikasi Asia Dimonitor Asia Asia Salah Satu Dari Lembaga Coaching Internasional Yang Ada Kebetulan Dia Lihat Pasal Indonesia Besar Maka Dia Membuka Perwakilan Kanter Di Indonesia Dan Salah Satu Member Adalah Loop Institute Of Coaching Jadi Loop Itu Boleh Mengadakan Pelatihan Dan Sertifikat Dari ICF Nah ini Coaching Ini Kita Lihat Hampir Semuanya Asing Dengan Kata Lain Kita Perlu Kelirikan Bahwa Kliennya Orang Indonesia Kemudian Bayar Uang Lari Keuang Saatnya Kita Menguasai Industri Ini Dan Mengembalikan Orang Indonesia Yang Menguasai Industri Coaching Di Indonesia Mudah-mudahan Begitu Karena Coaching Ini Punya Banyak Manfaat Bapak Ibu Sudah Dikenal Tadi Tercerita Sehingga Punya Dampak Banyak Baik Bagi Diri Maupun Orang Lain Sekarang Yuk Kita Diskursi Tentang Coaching Dari Seorang Coach Internasional Mungkin Yang Terkenal Namanya Anthony Robin Sebagian Dari Kenal Sehingga Penjara Master NLP Dan Sebagainya Dan Kemudian Dia Bercerita Tentang Apa Coaching Dampaknya Bagi Diri Dan Orang Lain Kita Diskusin Dari Tentang Terima kasih. 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 Seorang coach profesional, seorang coach yang kompeten, itu ratenya satu sesi, satu sesi kurang lebih dua jam. Bahkan ada yang berjauh, tapi satu sesi biasanya sekitar 5 juta sampai 10 juta. Itu coaching coach yang melewati pelatihan yang benar, melewati latihan yang benar, kemudian berlatih, berkompeten, melatih dirinya setiap hari, ratenya memang seki. Bahkan di action coach, bahkan di action coach, itu kita harus diperlati latihan, tapi terus dibimbing, kemudian latenya sekitar 5 juta, 5 juta sampai 10 juta. Jadi mereka jualnya bisa pakai 6 juta, 6 juta, dan 6 juta, dan 6 juta. Jadi, Indonesia pelatihan berbasis coaching itu memang mahal, dan agar orang bisa mau serius, kompeten, meningkatkan levelnya, dan membuka level coaching. Yang perlu kami informasikan, juta sudah beberapa kali mengadakan pelatihan coaching, tapi harganya memang murah, akibatnya yang kompet sedikit. Kadang-kadang pelatihan jam 9 pagi, datang jam 10, jam setengah, karena harganya murah. Kami kadang-kadang jual cuma 500, jual cuma 300, dan sebagainya. Jadi, sehingga kompetenya tidak ada. Akibatnya, bero-bero menjadi perubahan. Bero-bero berbagi, bahkan kami tidak bantu orang untuk mencapai ilmu, tidak dikerjakan karena menganggap sepele ilmu. Dan ini sedih juga. Harapan kami sebenarnya dengan mengubah, mengkonversi harga mahal menjadi murah, itu juga kontribusi dari, di balik kami ada orang-orang berkontribusi, mereka punya sertifikasi internasional dan sebagainya, berkontribusi, membuat modul dan sebagainya, jadi tidak efektif, karena banyak yang tidak jalan. Nah, kemudian kali ini, kami akan buat terakhir, pelatihan kami, kenapa kami sebut terakhir, karena kami memfokus ke feedback, kelihatan ke feedback. Jadi, kami ingin mencetak para coach yang punya, yang berkelas seperti coach yang pelatihan mahal, cuma kami membutuhkan komitmen, konsistensi, dan pelatihan yang sifatnya adalah bertahap, di mana dalam tahapan itu, kami berharap rekan-rekan ini berlatih, dan memastikan bahwa dia memiliki skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan tantangan diharga ini. Untuk itu, kemudian kami akan membuat pelatihan Muslim Group Coach, dengan menggunakan metode Feynman namanya. Feynman itu dikembangkan oleh Richard Feynman, di mana di situ, dia menggunakan metode yang dikembangkan juga, yang sebenarnya juga di Quran sudah disertikan, yaitu metode belajar dan mengajar. Jadi, menurut dia, choose a concept, cuma kalau dia seakan-akan ajarkan materi ini nanti pada anak-anak, maksudnya kita mengulangi, tapi kita akan menggunakan metode yang benar-benar mengajarkan kembali pada orang lain. Jadi, nanti Bapak-Ibu saat belajar dengan kami, kalau Bapak-Ibu masuk ke dalam coaching club kami, kami punya namanya Muslim Coaching Club, di dalam club ini, Bapak-Ibu akan belajar, kemudian mengajarkan materi yang sama pada orang lain, kemudian meng-evaluasi mana yang belum ngerti. Jadi, metode kami adalah belajar, mengajar, kemudian evaluasi, kemudian berlatih, kemudian belajar lagi, kemudian ajarkan lagi ke orang. Itulah cara kami bekerja. Jadi, nanti, kemudian kemungkinan tanggal 22-23, kita ada materi namanya Business Coaching. Skill. Mengapa kita mulai dengan Business Coaching? Karena itu yang paling mudah dimengerti. Ketika nanti Bapak-Ibu belajar, setelah sesuatu hari belajar, Bapak-Ibu diminta buka kelas sendiri, mengajarkan apa yang diajarkan pada orang lain. Kemudian, begitu selesai, kita belajar lagi. Belajar lagi, kemudian nanti, sambil latihan, kemudian ajarin lagi ke orang. Nah, yang menarik cara kita adalah, supaya kita semangat, saat belajar, Bapak-Ibu nanti akan masuk klub coaching, klub kita belajar, kemudian Bapak-Ibu juga nanti akan mengajarkan ke orang. Ketika belajar, Bapak-Ibu memberikan infat minimal Rp200.000. Jadi, itu akan berdalam klub kita. Tanggal 22-23 nanti akan ikut. Sebelumnya, dimulai tanggal 17, dibagikan materi coaching, sehingga tanggal 22-23 bisa terus melangkah. Kemudian, setelah itu, Bapak-Ibu akan mengajarkan kembali kelas ini pada orang lain. Jadi, ketika Bapak-Ibu bayar, nanti membuka kelas, orang lain bayar Rp200.000. Dalam Rp200.000 ini, Bapak-Ibu akan mendapatkan Rp50.000. Rp150.000-nya dibuat kegiatan sopa. Nanti, ketika Bapak-Ibu mendapatkan materi lagi, Bapak-Ibu akan ajarkan kembali dengan harga lebih mahal. Jadi, harga ini sebenarnya boleh berapapun. Jadi, inilah konsep belajar sambil mengajar dan sambil menghasilkan uang. Dan langkah kami seperti ini, kurang lebih. Jadi, nanti Bapak-Ibu buka kelas. Kami akan ajarkan ke Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu yang di atas membuka kelas, kemudian mengajarkan pada dua atau tiga orang. Dua-tiga orang bukan yang tempat belajar, tapi nanti jadi mitra pelatihan. Nanti di bawahnya Bapak-Ibu akan melakukannya hal yang sama. Semua sama. Kemudian, Bapak-Ibu setiap kali mengajarkan, mendapatkan komisi kurang lebih 25% dari harga. Misalnya, kita buka 200 ribu, kita kemudian setiap Bapak-Ibu buka kelas, ada orang belajar pada Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mendapatkan 50 ribu per orang. Bapak-Ibu boleh mengajarkan lebih dari, harganya boleh lebih dari 200, terserah, itu nanti kita bebaskan. Nanti kita akan diskusi di tanggal 22 dan 23. Tapi, apa yang kami ajarkan, akan diajarkan kembali kepada Bapak-Ibu. Mengapa kami pakai cara ini? Pertama, coaching itu selama COVID, lembaga coaching besar yang punya tanggung jawab pada lulusannya, tidak buka kelas. Karena coaching itu harus diajarkan secara offline. Karena di situ lakihan-lakihan diberikan. Namun, kami ajarkan. Jadi, hanya beberapa lembaga pelajar di saat COVID yang membuka coaching secara online. Dan sebenarnya banyak dikritisi. Kalau Anda belajar tentang pengetahuan, boleh dengan online. Tapi masuk ke pelatihan coaching, sebenarnya nggak bisa dengan online. Kecuali, kecuali apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, ketika Bapak-Ibu mengajar, sebenarnya Bapak-Ibu mau tidak mau, harus bisa paham apa yang diajarkan. Karena dengan cara itu, Bapak-Ibu takut ditanya. Maka, di situ kami pancing nanti teman-teman pelatihan-pelatihan, peserta harus bisa bertanya. Bertanya, kemudian nanti mengajarkan kembali. Dengan cara ini, Bapak-Ibu akan belajar lebih cepat. Lebih dalam. Jadi, ada yang nggak ngerti, nanti baru dilanyakan. Malah bagian yang nanti baru dilanyakan. Sampai kita punya sampel. Dan mitra yang diajarkan adalah menjadi mitra berlatih. Karena, kami pernah informasikan, seorang coach dihajari mahal karena dia punya kompetensi dan punya skill di dalam. Kompetensi skill ini terjadi karena dia, rata-rata coach itu hidup di dalam coach ini. Mereka bermimpi, tidur, dan hidupan secara menggunakan coaching. Coaching itu bukan hanya tentang profesi. Coaching itu tentang hidup. Coaching itu tentang life skill. Coaching itu tentang ketampilan menghadapi, apapun yang dihadapi. Minimal dia melakukan self-coaching pada dirinya. Dan ini harusnya menjadi budaya kita. Kalau kita melihat keimahan seorang coach. Jadi nanti, sehabis Bapak Ibu takal 22 dan 23 belajar, kemudian mengajarkan, begitu selesai, kita akan belajar lagi. Kita akan belajar baik melalui WA, maupun melalui telegram, karena nanti kita akan ada telegram. Maupun melalui zoom recording, ataupun zoom lati recording. Jadi, kami disuruhkan akan banyak melakukan apapun, memastikan Bapak Ibu kompetensi. Punya keterampilan dan pantas dihargai mahal. Kenapa Bapak Ibu patah dihargai mahal? Karena Bapak Ibu meningkatkan kinerja, meningkatkan keterampilan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ada sebuah lembaga coaching yang mewajibkan para coach-nya minimal 20 jam per minggu per pekat untuk melakukan sesuai coaching. Baik ada klien, maupun ada klien. Kalau tidak ada klien, dia cari siapapun yang di coach. Karena disitulah ketampilannya bergerak. Disitulah ketampilannya maksimal. Jadi, Bapak Ibu belajar 22-23. Kemudian nanti ajarkan ke orang. Dari situ Bapak bisa menghasilkan uang. Kemudian nanti belajar lagi. Belajar lagi, ajarkan lagi. Begitu menghasilkan uang. Belajar lagi, kemudian mengajarkan lagi. Dan kasih uang. Begitulah seterusnya. Sampai semua materi selesai. Sampai kapan mudah-mudahan akhir Ramadan selesai. Ataupun sebelum Ramadan selesai. Kita lihat kemauan Bapak Ibu. Kita lihat komitmen Bapak Ibu dalam menjalankan misinya. Nah, pertanyaannya adalah. Apa yang dipelajari? Kita akan belajar tentang kompetensi coaching. Keterampilan. Kemudian kita akan belajar tentang guru coaching. Nah, kemudian kita akan membuat namanya International Museum for Performer Recruiter. Ini akan menjadi lembaga sertifikasi kita. Seperti ICF dan sebagainya. Jadi, ini adalah komunitas coaching juga. Komunitas diskusi. Komunitas jaringan. Sekaligus juga akan menjadi lembaga sertifikasi untuk kita semua. Jadi, sambil kita berjalan, kita mengembangu namanya IMSOPI. Karena kita ada jaringan di Inggris. Kita akan membangun jaringan di Inggris. Kemungkinan nanti akan berkembang ke Amerika ataupun ke Hongkong. Karena kita ada jaringan. Kita ada lagi menjajahi. Kemungkinan bisa enggak buka perwakilan di Hongkong. Tapi jelas perwakilan kita kemungkinan buka di Inggris. Oke, ini yang mau kita kerjain, Bapak-Ibu. Jadi, ini adalah kerjaan kita. Kita mencetak sampai 4. Karena anggota ICF itu 40 ribu orang. Jadi, kita kerja itu juga 40 ribu orang. Yang punya penghasilan selaku coach minimal 20 juta sebulan. Ataupun 50 juta sebulan. 50 juta itu artinya kalau rate Bapak-Ibu sejuta. Maka, Bapak-Ibu cukup punya klien kurang lebih 10 atau 12 klien. Sekitar 12 atau 15 klien per minggu. Atau kurang lebih 3 klien sehari. Dan itu bisa mengejarkan sampai 50 juta orang. Dan itu harusnya bisa kita lakukan kalau kita kompeten melakukannya. Jadi, cara belajar kita adalah Bapak-Ibu nanti belajar. Kemudian belajar, Bapak-Ibu buka las sendiri. Kemudian dapetin 50 ribu. Kalau Bapak-Ibu menjual 200 ribu. Kalau Bapak-Ibu menjual di atas itu, boleh saja. Kita di atas itu. Karena nanti setelah kesukaannya 150 ribu. Dikenakan sebuah kegiatan sosial maupun kegiatan operasional kegiatan ini. Karena kita harus beli bahan dan belajarnya. Kemudian harus memberikan, menerjemahkan, dan sebagian ada materi yang asing. Itu jadi nanti Bapak-Ibu tinggal ajak orang terlibat. Kalau sudah selesai, ikut pelajar coaching. Buka kelas sendiri. Kemudian selesai. Setelah selesai. Alumni masukkan ke dalam grup kita. Alumni pengajaran Bapak-Ibu masuk ke dalam grup kita. Nanti akan belajar barang bersama. Dan mereka juga bisa mencari uang dengan hal yang sama. Itu harapan kami. Jadi dengan cara ini, selain Bapak-Ibu bisa belajar dan mengajarkan, sebagaimana Quran menyuruh kita, mereka generasi Robani itu generasi yang belajar dan mengajarkan. Jadi kita juga belajar, ajarkan, kemudian tingkatkan kompetensi sendiri, latihan. Harapannya dengan cara ini kita bisa meningkatkan kinerja diri. Dan kinerja coaching kita. Kompetensi pengetahuan kita. Nah, siapa yang bisa ikut? Yang bisa ikut adalah mereka yang Muslim minimal 25 tahun. Pendidikannya minimal D3. Nah, kemudian semangat jadi pembinaan umat, melawan limbah, mau jadi humas kita. Jadi informasikan apa yang kita lakukan hari ini. Agar banyak orang terlibat dan mau merubah diri. Dan kita akan ada pelatihan, business coaching skill, tanggal 22-23, nanti Bapak-Ibu bayar 200 ribu, impact 200 ribu, kemudian nanti ada impact bulanan, terserah berapapun, karena dikenakan kegiatan kemanusiaan di sopah. Itu ada, ada coaching kita di situ. Kemudian di bawahnya ada logo tentang pergerakan. Jadi materi akan diberikan dari orang ke orang. Dari satu orang, menurut dua orang, menurut empat orang, dan seterusnya. Dan harapannya dengan cara ini, selain Bapak-Ibu bisa, kami bisa galang dana, juga mendirikan tadi in Sopi, karena kami akan harus perizinan. Dan mudah-mudian ada dana, nanti kita membuat perizinan kooperasi. Nanti kooperasi ini didirikan oleh para coach, akan gabung bersama kooperasi, dan kita akan kembangan kooperasi ini untuk di luar dari para coach. Nanti dimulai dari coach, kemudian dimulai keluar dari coach. Harapannya kooperasi menjadi kooperasi syariah, seperti kooperasi di Jepang. Di Jepang ada kooperasi JGCU, yang itu ada 28 juta orang. Yaitu, kooperasi itu dibuat oleh para pribumi, untuk melindungi diri, dari monopoli ekonomi asing. Harapannya dengan cara ini, kita bisa sekaligus membuat ekonomi neti. Dan kembali, begitu lulus, Bapak-Ibu akan membuat empowerment circle, yang nanti akan diajarkan di dalam sisi. Baik Bapak-Ibu, itu yang akan kita lakukan. Harapannya, kita bisa membuat perubahan, dan Bapak-Ibu bergabung, di pelatihan kami, di 22-23 Januari. Kalau bisa, sebelum 16 Januari, atau sebelum 17 Januari, bergabungnya. Karena dari situ, kita akan berikan materi, mulai tanggal 18, sehingga nanti tanggal 22, kita akan lanjut. Kita tidak akan mengelang dari awal, kita akan lanjut materinya, sehingga materi bisa dikatakan lebih banyak. Begitu. Mudah-mudahan, langkah ini membuat perubahan. So, kapitalkan diri Anda, bila Anda serius pada hidup Anda, bila kita serius membuat perubahan diri, dan bila kita serius menyelesaikan permasalahan umat. Jadi, kita selesaikan diri, karena tidak mungkin juga kita selesaikan tantangan umat, kalau kita selesaikan masalah sendiri, tidak diseselesaikan. Sering sekali, terjadi dilema di situ. Jadi, dengan cara ini, selesaikan masalah diri, terutama berhubungan dengan penansia, karena Bapak-Ibu akan berlatih menjadi professional coach, dengan harga yang murah, tapi pelatihannya berharga mahal. Maksudnya begini, secara kualitas, dia sama dengan materi dari Michael Paul, karena materinya akan ke sana. Tapi secara harga, Rp200.000 adalah murah. Kami mendapatkan kritisasi, dikritik oleh salah satu lembaga coaching yang lumayan besar. Para coachnya mengatakan bahwa M8 Zopa akan percuma, karena mereka yang berharga murah, pelatihan murah, biasanya mentalnya murah juga. Biasanya mereka tidak mau bergerak, apalagi mengingatkan kompetensi dan membuat perubahan. Namun, kami mengadakan pelatihan ini dengan misi lebih besar. Misinya yang mahal. Apa misi yang mahal? Misi yang mahal adalah Bapak-Ibu nanti di samping meningkatkan kinerja diri, meningkatkan kompetensi diri, Bapak-Ibu punya tugas membangun umat melalui lingkaran ekonomi. dan pada ujungnya, gerakan ini adalah gerakan membuat perubahan umat secara total, secara keseluruhan. Karena manusia berubah karena pikirannya. Dan dengan cara itu artinya, misi yang dikembangkan sangat mahal. Dengan mindset ini, saya berharap Bapak-Ibu tidak terlena dengan murah-murahan, yaudahlah, kalau murah beli, biasa saja lah, nggak usah terlalu serius, dan sebagainya. Itu yang kami hindari. Karena beberapa orang yang sudah gabung, sebagian kami delete. Karena kami lihat, beberapa yang sudah minta itu tidak kami masukkan, karena kami tidak keseriusan. Jadi kami ingin meningkatkan keseriusan, dan kita bareng-bareng nih, Bapak-Ibu bareng-bareng, meningkatkan kompetisi diri, dan bareng-bareng memperbanyak orang yang punya penghasilan minimal 50 sampai 100 juta sebulan. Dengan cara ini, kita akan meningkatkan jumlah muzaki banyak. Sehingga uang donasi, uang jagat infak menjadi banyak. Dan itu artinya bisa membantu banyak orang. Di samping Bapak-Ibu juga akan mencetak para orang kaya baru. Jadi tugas Bapak-Ibu nanti selain meningkatkan kita jadi kompetensi, juga tugasnya mencetak orang kaya baru dengan membuat perubahan pada pikirannya. Dengan meningkatkan berpikir dengan petawfit. Jadi, kalau ada Abdurrahman satu orang di zaman Rasul, maka kita akan mencetakkan 10 ribu, bahkan 20 ribu Abdurrahman bin Awu yang punya pola pikir yang sama dan mudah-mudahan. Kita bisa membuat perubahan secara luas. Bukan hanya perubahan ekonomi, tapi juga perubahan orang, perubahan mental, perubahan cara berpikir di level pakit. Sehingga kita bisa mendapatkan bekas dari langit. Dan kita bisa menyelesaikan tantangan ekonomi. Termasuk tantangan ekonomi di kaum. So, Bapak-Ibu yang tertarik, ayo join. Ayo bersama kami membuat perubahan bersama dengan nilai infak yang luar biasa termurah sedunia. Tidak ada pelatihan semurah ini, bahkan jalaupun Bapak-Ibu menetapkan pelatihan 5 juta sekalipun, itu masih termurah. Kalau Bapak-Ibu taruh harga pelatihan coaching 5 juta dengan sesi seperti yang kami lantan, mungkin itu juga masih buruk. Kami hanya menetapkan 500 ribu plus infak karena nanti Bapak-Ibu akan masukkan dalam coaching club, kita akan berlatih segala di situ. dengan harapan cara ini kita akan meningkatkan jumlah orang kaya, walaupun 50 juta sampai 100 juta per bulan itu belum termasuk orang berlebih, tapi minimal kita punya termasuk golongan orang yang bisa memberikan zakat lumayan. Oke, segitu saja dari kami. Kami tunggu kehadiran Bapak-Ibu join sebelum 16 Januari agar kita bisa membuat perubahan bersama, agar kita bisa membuat Indonesia lebih baik, Muslim Indonesia lebih baik, lebih berdaya, dan lebih disintai Allah dan Allah Surah. Baik, sekian dari kami. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat kita semua dan kami tunggu di tengah-tengah 23 Januari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.